Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman semua semoga sehat bahagia dan sukses selalu buat semua ya kali ini beskindes hanya akan mereview kondisi tempat beskindes menanam sesudah tiga malam hujan selalu hujan tiap hari ya tiga malam ya ditambah lagi tadi malam plus hujan angin teman-teman gede jangan anginnya sampai yang bagian sana itu rubuh ya tanamannya rubuh terus ini tadi beskini sudah bikin videonya terus terhapus teman-teman video beskindes harsip beskindes panen ya panen cabai ini sekarang kondisinya ini jam 1 siang mataharinnya nggak keluar juga ya sana rubuh kemarin kena angin kena hujan angin hari ketiga hari keempat hujan ini baru selesai dipanen teman-teman baru selesai dipanen ya cabai dan tomatnya cabainya kurang lebih dapet satu kilo ini kurang lebih dapet satu kilo cabai tomatnya sedikit karena tomat di petik tiap hari ya teman-teman ini tinggal yang hijaunya sekarang kita lihat lokasi penanaman ketiga sehabis diterpa hujan angin tadi malam Alhamdulillah tanaman tomatnya selamat tidak rubuh ya teman-teman ya buah-buahnya juga masih ada sehingga belum bisa buat dirangsang untuk dikeluarkan buah kedua karena buah hijaunya ini masih masih cukup banyak ya kalau kita rangsang nanti agak terganggu dia pertumbuhan apa pembesaran buahnya jadi cenderung kita tahan dulu aja ya karena ini kayaknya buahnya 100 biji juga masih ada teman-teman banyak tomat di sini tiap hari di petik mungkin kalau 500an sudah lewat nih petik 500 biji 500 tomatos di petik already harvest ya terlihat tempatnya Alhamdulillah eh tidak terdampak hujan angin tadi malam mudah-mudahan jangan ada lagilah yang lebih kenceng anginnya hujan anginnya ini buahnya di dalam sana banyak tapi susah maksudnya ngeliatnya lewat mana ini ya oke sekarang kita lihat lokasi ketiga ya mudah-mudahan aman juga ini lokasi ketiga ini base genders pasang kelambu ini untuk mengurangi terpahan angin ya jadi nggak terlalu kuat anginnya nabrak Alhamdulillah tidak terdampak mana agak bagus efeknya karena teduh jadi bunga-bunganya banyak yang jadi serta cabainya semakin besar ya karena dingin karena adem di sini juga tadi pagi sudah beskandas panen cabainya barang Alhamdulillah selamat tidak rubuh panen depan-depan ini yang kecilnya mungkin nanti harus dipasang ajir atau pasang tali supaya nggak rubuh kalau ada hujan angin susulan berikutnya yang ini juga udah hampir rubuh piring nanti harus dipasang tali nggak terganggu Alhamdulillah ya teman-teman ya kan angin yang keceng tadi malam masih tidak sekarang kita lihat bawang daun eh bawang daun bawang merah bawang merah hari ke-9 sekalian aja ya di sini nah ini ini dia kena angin jadi agak rubuh nih angin yang kenceng bawang merah hari ke-9 Alhamdulillah pertumbuhannya baik ya teman-teman ya disana pertumbuhannya baik tapi ada satu pot itu sepertinya agak bermasalah ini hari ke-9 Alhamdulillah bagus kan angin tidak terlalu terasa ini dari yang ini dari siung ya yang ini dari biji bijinya bawang merah sebesar biji cabe kemarin kita yang ini hari ke-2 hari ke-2 sudah mulai tumbuh semua Alhamdulillah bagus Insyaallah mudah-mudahan bagus ya ya normal sehingga normal ada satu pot itu yang agak bermasalah mungkin nanti harus bisikin ke tempat yang agak kering ya teman-teman ya oke Alhamdulillah kondisinya normal semua sesudah 3 malam hujan dan 1 malam hujan angin yang gede semoga kedepan kondisi jadi lebih kondusif ya lingkungannya itu dulu teman-teman ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh diangin-anginkan dijemur hari ke-2 daunnya sudah mulai kering kalau merah hasil panen dari pot ya terima kasih terima kasih terima kasih